Telapak emas beracun jelit delapan. Dari bawah tempat tidur, aku hanya bisa diam saja. Tapi dari bawah aku tidak bisa melihat siapa yang datang. Hanya terlihat kalau celana orang itu berwarna kuning, aku hampir saja pingsan, ternyata yang datang ke kamar itu adalah Ken Jin Du Zeng. Dia menghembus nafas panjang, orang-orang yang mendengar ceritanya tanpa sadar ikut menghela nafas. Terdengar dia berkata, waktu itu aku benar-benar merasa tegang. Pertama, aku merasa aneh mengapa Ken Jin Du Zeng bisa datang ke sana. Kedua, aku merasa khawatir jangan-jangan Ken Jin Du Zeng tahu aku bersembunyi di bawah tempat tidur, bukankah hal itu akan lebih celaka? Karena itu aku tidak berani menarik nafas. Di dalam kamar itu terdengar ada suara yang terus berbunyi, aku tidak tahu dia sedang melakukan apa. Tiba-tiba Ken Jin Du Zeng membuka celana kuningnya dan mengeluarkan sebuah celana berwarna abu, kemudian dia mengganti sepatu. Waktu itu aku ingin sekali melihat siapa siluman itu sebenarnya semua berkonsentrasi mendengar ceritanya, karena tegang hampir saja Wee So Ru lupa menarik nafas. Ru Yun Long berkata lagi, tiba-tiba dari luar masuk seseorang. Dari kakinya terlihat kalau dia masih anak-anak, terdengar anak itu berkata, Chuan Muda, kereta sudah siap dan sudah berada di luar, waktu itu aku berharap Ken Jin Du Zeng bicara, tapi karena anak itu memanggil orang itu Chuan Muda, Aku bisa menebak siapa Ken Jin Du Zeng sebenarnya, hanya saja aku belum memiliki bukti yang kuat. Wee So Ru tampak tidak sabar lagi. Dia berkata, siapakah dia sebenarnya nih Fang Biao tersenyum tapi tidak menjawab pertanyaannya. Kemudian dia berkata, tak lama kemudian dia mulai bersuara, Kier, kau harus ikut pergi ke sana, kalau di sana tidak ada orang, kita bisa mencari siapa saja. Anak itu berkata, Chuan Muda, mengapa Anda menyuruh Nona itu tinggal di sini? Dia hanya menarik nafas tidak menjawab. Tidak lama kemudian mereka keluar tapi dari kedua kalimat itu aku tahu bahwa Ken Jin Du Zeng tidak lain adalah Guzuo Piao, Wee So Ru sangat kaget terdengar. Ternyata suara itu berasal dari Xiaoling, segera nih Fang Biao menghampirinya. Ternyata mereka mengobrol di kamar belakang rumah Wee So Ru. Xiaoxu dan Xiaoling berbaring di kamar itu. Begitu nih Fang Biao memeriksa keadaan Xiaoling dia segera berkata kepada San King Yeu, Tetuasan, apakah Totok Nona Xiaoling belum dibuka Tianling? Xin tersenyum dan menjawab, aku lupa, dengan cepat dia membuka Totokan Xiaoling, tapi Xiaoling tetap tidak bergerak, dia pingsan lagi. Ternyata walaupun Xiaoling ditotok tapi dia bisa mendengar pembicaraan mereka, Pada saat nih Fang Biao mengatakan kalau Ken Jin Du Zeng adalah Guzuo Piao, otaknya tidak bisa menerima rasa terkejutnya akhirnya dia pingsan lagi. Ru Yunlong membuktikan bahwa Ken Jin Du Zeng adalah Guzuo Piao, bukan hanya Wee So Ru yang tidak tahu apa-apa, benar-benar sangat terkejut, orang-orang yang ada di sana pun sama terkejutnya. Ling Peiki menggelengkan kepalanya, dia tidak mengerti mengapa tuan muda Gu harus berbuat seperti itu. Segera Xiaong Gai bertanya, adik nih, setelah itu bagaimana nih Fang Biao melihat Xiaoling yang masih pingsan? Dia berkata lagi, setelah mereka berdua pergi, aku segera keluar dari bawah tempat tidur. Saat itu hari sudah terang dan kalian masih juga belum kembali, aku tidak tahu kalian pergi kemana. Setelah dipikir-pikir akhirnya aku pun keluar melalui dinding belakang, tapi aku merasa tidak tenang, aku takut bila kalian sampai dibunuh oleh Ken Jin Du Zeng, Dan aku sendiri pun bukan lawan seimbang Ken Jin Du Zeng, Guzuo Piao, dia menambahkan nama-nama Guzuo Piao di belakang nama Ken Jin Du Zeng. Dia berhenti bicara sebentar lalu berkata lagi, lalu aku berpikir aku harus mengumpulkan beberapa orang baru bisa mengalahkan Guzuo Piao. Setelah itu aku berpikir siapa saja yang harus ku cari, aku sendiri pun tidak tahu, kecuali guruku sendiri, yang lainnya kalau bukan karena rumah mereka terlalu jauh, ilmu silat mereka terlalu rendah. Akhirnya aku teringat pada Wulingsan, Gunung, Suantong Guan, Kuil, Pendeta Suantong. Walaupun beliau sudah lama tidak berkelana di dunia persilatan, tapi beliau adalah orang yang memiliki ilmu silat paling tinggi di Hibeis. Selain itu beliau bersahabat dengan guruku, bila aku mencari beliau dan memberitahukan keadaan yang sedang terjadi, aku yakin beliau pasti akan membantu. Saat itu Tian Ling Xing berkata dengan dingin, caranya menghitung sapi dengan caraku hampir sama, mencari dia percuma saja, terlihat dia tidak senang. Nifang Biao diam-diam tertawa karena tadi dia mengatakan kalau ilmu pendeta Suantong adalah yang tertinggi di Hibeis. Karena Tian Ling Xing pun tinggal di daerah Hibeis. Nifang Biao berpikir, usia tetuasan sudah cukup tua, tapi hatinya masih selalu ingin menang, walaupun dia berpikir seperti itu tapi dia tertawa dan berkata, karena saat itu pikiranku sudah buntu, setibanya di Wulingsan, pendeta Suantong tidak ada di tempat. Karena itu aku memutuskan kembali ke BS Jing dan mencari kediaman Perdana Menteri, aku ingin mengumpulkan bukti-bukti yang membuat Guzuo Piao tidak bisa membantahnya lagi. Baru saja aku mengenakan pakaian pelayan dan berjalan di sisi rumah, aku melihat Guzuo Piao diam-diam berdiri di depan jendela mendengar percakapan kalian. Karena itu aku berputar ke belakang sambil terus memantau gerakannya juga mendengar kalian membicarakan apa saja. San King Yew tertawa terbahak-bahak, kami semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berpengalaman di dunia persilatan, ada dua orang yang berdiri di luar jendela dan mendengarkan percakapan kami, tapi kami masih tidak tahu apa-apa. Nifang Biao berkata, setelah itu Guzuo Piao masuk ke dalam kamar, aku melihatnya dari belakang, melihatnya, dia berjalan masuk ke kamar Nonak Xiao, setelah itu aku langsung memberitahu kalian, Ling Peiki menarik nafas, dia merasa malu. Dia yang selalu mengaku sangat berpengalaman di dunia persilatan ternyata perbuatannya lebih ceroboh dari orang yang baru saja berkelana di dunia persilatan seperti Nifang Biao. Chang Gai bertanya kepada Nifang Biao, adik nih, menurut kabar yang beredar kau adalah murid ketua wudang, Wang Yew Chen yang terakhir, apakah kabar itu benar Nifang Biao mengangguk? Chang Gai bertanya lagi, apakah kau tahu pendekar Ling Ji yang ada di wudang beberapa waktu yang lalu pernah menerima seorang murid Nifang Biao tampak berpurir sebentar lalu menjawab, kakek guru Ling Ji sudah lama tidak keluar, aku hanya sempat bertemu beberapa kali dengan beliau, itu pun hanya pada saat beliau ingin bertemu denganku. Tahun ini kakek guru sudah berusia 100 tahun, selama kurun waktu 30 tahun ini beliau tidak pernah turun gunung jadi tidak mungkin beliau menerima murid. Chang Gai mulai merasa marah, ternyata dia ditipu oleh QR mentah-mentah, Chang Gai mengira bahwa Gu Zuo Piao benar-benar murid Saolin, Ksuan Kong, Wu Dang Ling Ji, Chuan Zhong, dan Kisou Senjian. Nifang Biao terdiam sepertinya sedang berpikir, tidak lama kemudian dia berkata, beberapa tahun ini, kakek guru memang tidak pernah mengajarkan ilmu silat kepada seseorang, tapi dalam beberapa waktu lalu, karena, kata-katanya belum selesai, Chang Gai tampak sudah tidak sabar dan bertanya. Mengapa? Beliau mengajarkan jurus apa nih Fang Biao merasa sedikit aneh, mengapa saat seperti ini Chang Gai malah menanyakan hal yang tidak ada hubungan mia dengan kejadian sekarang, tapi karena Chang Gai sudah bertanya maka dia harus memberikan jawaban, Aku tidak begitu mengetahui dengan jelas alasan kakek guru, tapi guruku pernah berkata, Biksu Ksuan Kong yang sakti dari Saolin telah menemukan seseorang yang sangat berbakat, lalu beliau membawanya ke hadapan kakek guruku, Ling Ji, meminta kepada kakek guruku agar mengajarkan ilmu silat kepada orang itu. Beliau mengatakan kalau orang itu bukan berasal dari Saolin maka beliau membawa orang itu ke Wulingsan. Tapi kakek guru hanya mengajar selama beberapa hari kepada orang itu, setelah itu beliau mengantarkan orang itu, segera Chang Gai bertanya, beliau mengantarkan orang itu kemana Ruyun Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Hal ini sudah lama terjadi, dan aku tidak pernah bertemu dengan orang berbakat itu. Aku pun tidak tahu mengapa kakek guruku tidak menerimanya saja menjadi murid, dan tidak mengijankan dia tinggal di Wudang. Terakhir beliau mengantarkan orang itu kemana, aku pun tidak tahu, tapi kakek guru memang benar telah mengajarkan kepadanya beberapa ilmu silat. Dan menurut pengakuan kakek guruku orang itu memang sangat berbakat, Chang Gai berkata, kalau begitu, semuanya benar, kemudian dia menceritakan kejadian yang terjadi di rumah tua itu, lalu apa yang dikatakan oleh Kier, kemudian Chang Gai berkata, sepertinya Guzuo Piao adalah orang yang dimaksud oleh Adik Ni sebagai orang yang berbakat, karena itu, tapi ini Fang Giao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, tidak benar, walaupun aku tidak pernah melihat orang itu, tapi aku tahu kalau dia adalah seorang yatim piatu, apa nama marga ayahnya pun dia tidak tahu. Tidak mungkin orang itu adalah putera perdana menteri, Guzuo Piao, Chang Gai tanpa kebingungan, dia selalu merasa sedang berjalan di dalam kabut, begitu melihat ada sedikit cahaya, dia langsung mendekat, tapi cahaya itu segera menghilang. Walaupun orang-orang yang ada di sana mengetahui kalau Guzuo Piao memalsukan identitas Ken Jin Du Zeng, tapi Ken Jin Du Zeng yang asli membunuh orang tidak meninggalkan bekas telapak tangan berwarna emas, apakah benar Ken Jin Du Zeng yang asli memang ada? Mengapa Guzuo Piao harus memalsukan identitasnya? Apa hubungan antara Guzuo Piao dengan Ken Jin Du Zeng yang asli? Pertanyaan ini membuat orang tidak mengerti. Tian Ling Xing terkenal di dunia persilatan tapi sekarang ini dia hanya bisa mengerutkan kedua alisnya yang sudah memutih. Setelah lama Sang King Ye Wu baru inenghembuskan nafas panjang, beberapa waktu ini banyak hal yang membuatku tidak mengerti, seperti ada Ken Jin Du Zeng yang asli dan yang palsu. Kedua orang itu sulit dibedakan, apapun yang terjadi nanti, aku percaya tidak akan ada orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, semenjak Sang King Ye Wu membuka Totok Xiao Ling, dia masih dalam keadaan setengah sadar, dia tidak tahu dia berada di mana sekarang. Sampai-sampai dia siapapun masih tampak kebingungan. Dalam keadaan setengah sadar, seperti ada bayangan kecil yang sedang terbang ke arahnya, tapi bayangan itu semakin membesar dan semakin jelas. Bayangan itu seperti sedang tertawa sambil dia melihatnya, bayangan itu tidak lain adalah Gu Zuo Piao, laki-laki yang dia cintai sekaligus dibencinya. Dia bisa ilmu silat, dia bicara kepada dirinya sendiri, ternyata sewaktu terjatuh malam itu di bawah siraman hujan salju, dia menipuku dan di dalam kamar dia sengaja menotokku dengan tujuan melecehkanku. Heeh, waktu itu mengapa aku tidak menotok saja nadi di tenggorokannya air matanya dengan dia mengalir dari sudut matanya, lalu mengalir ke wajahnya sehingga membuat wajahnya terasa gatal. Tapi untuk menggaruk wajahnya saja dia tidak mempunyai tenaga. Tiba-tiba dia mendengar ada seorang tak tua yang berkata kepadanya, karena itu dia berusaha membuka matanya, ternyata Tian Ling Xing sedang bicara kepadanya, Nona Xiao, sekarang Nona sudah tahu mengapa aku menotok Nona. Aku akan memberitahu Nona satu hal lagi, ayah Nona pun sedang terluka dan sekarang ini beliau sedang terbaring di samping Nona, metuk Xiao Ling terbuka dengan lebar tapi dia belum bisa menangkap kata-kata Sebuah kekuatan besar membuatnya terloncat dari tempat tidur, dia melihat ke sekeliling, kemudian berjalan ke tempat tidur yang ada di sebelahnya. Seiling Senenjian merasa kesakitan, dia merintih, dia telah terkena pukulan Ken Jin Do Zeng di punggungnya. Karena saat itu posisinya sedang berlari ke arah depan, maka pukulan itu tidak membuatnya mati seketika. Dan bila dia tidak mempunyai ilmu tenaga dalam yang kuat, mungkin sekarang dia tidak akan bisa bertahan. San King Ye Wu melihat ke arah Xiao Ling. Wei So Ru mengambil obat luka dalam tapi obat ini mana mungkin bisa mengobati luka akibat pukulan berat. Sambil meneteskan air metuk Xiao Ling berkata, Luka ayahku sepertinya berat, aku, aku pun tidak ingin tinggal di sini lagi, dia bertanya kepada San King Ye Wu, apakah Anda bisa menolongku memesan sebuah kereta, aku rasa lebih baik hari ini kami kembali ke Jiangnan saja, kami tinggal di sini pun sudah tidak akan ada gunanya lagi. Xiao Xiao Yang Bao yang terkenal di dunia persilatan, sekarang ayah dan anak terluka, benar-benar membuat dunia persilatan ikut sedih. kata San King Ye Wu, Nona belum sembuh benar, ayah Nona terluka lebih berat lagi, lebih baik beristirahat saja dulu selama dua hari di sini, aku rasa lebih baik kami pulang saja, kata Xiao Ling, walaupun suaranya terdengar lemah tapi nadanya sangat keras, sepertinya bila dia tinggal di BS Jing lebih dari satu hari dia akan bertambah sedih lagi. Selamanya aku tidak akan bertemu dengan dia lagi. Aku pun ingin membunuhnya, kemudian, kemudian aku akan mati bersama-sama dengannya, dia berpikir dengan sedih, dia berpikir lagi, ternyata dia tidak pernah bisa melupakan Guzuo Piao, apakah ini adalah benci atau cinta? Perasaan itu sama-sama menusuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba terlihat seseorang yang masuk dengan terburu-buru, ternyata dia adalah salah satu pegawai kantor Biao Weisoguru yang dulu, orang itu membawa sesuatu, dia berkata kepada Weisoguru, tadi ada seseorang yang memberikan ini kepadaku, aku tanya dia berasal dari mana, dia hanya menjawab dari Tuan Mudagu. Setelah itu dia pergi dengan terburu-buru, Sang King Yew tampak mengerutkan alisnya, dia melihat benda itu, ternyata itu adalah senjata Ksiao Ksiang Bao yang terkenal, Yew Jian, kemudian dengan sikap hormat dia memberikannya kepada Ksiao Ling. Orang tua itu sangat menghormati Ksiao Ling bukan karena ada hal lain, melainkan karena dia kasihan kepada Nona cantik ini. Metunifang Biao menatap Ksiao Ling, tiba-tiba dia berkata, Nona Ksiao akan kembali ke Jiangnan, aku akan menemani Nona Ksiao dan pendekar Ksiao, Sang King Yew mengangguk, lebih baik seperti itu, ada adik nih yang menemani Nona, kami yang ada di sini akan merasa lebih tenang. Karena kondisi kalian yang satu sedang terluka parah dan yang lain sedang sakit. Heeh, mungkin nanti masih ada hal yang akan merepotkan Ksiao Ksiang Bao, Heeh, di dunia ini apakah tidak ada orang yang sanggup mengalahkan Ken Jin Do Zeng? Dia terus menarik nafas dan hatinya terasa berat, tiba-tiba Long Sijian, Lin Peiki berkata, aku berharap Tsuon Mudagu bukan teman Ken Jin Do Zeng, dan aku pun berharap dengan ilmu sila yang dimiliknya dia bisa mengalahkan Ken Jin Do Zeng. Nifang Biao melihat Ksiao Ling dan berkata, walaupun dia bukan Ken Jin Do Zeng atau bahkan bukan murid Ken Jin Do Zeng, tapi mengapa dia harus memalsukan identitas Ken Jin Do Zeng? Dan dia adalah seorang yang kejam, kekejamannya tidak berbeda dengan Ken Jin Do Zeng, Lin Peiki melihatnya, kemudian dia pun terdiam. Ksiao Ling terlihat bengong melihat Ye Ujian yang tadi diberikan oleh Sang King Ye U kepadanya. Dia benar-benar terlihat bingung, apa yang dikatakan orang lain sepertinya dia tidak mendengar dan tidak bertanya. Wei So Uru mengerutkan dahinya, mengapa Tsuon Mudagu bisa mengetahui kalau kalian semua berada di sini? Apakah dia, dengan sedikit mengeluh Sang King Ye U berkata, Tsuon Mudagu benar-benar pemuda yang lincah, dalam hidupku ini aku mendapat julukan Tian Ling, pintar dan lincah, tapi kalau dibandingkan dengannya, aku masih kalah jauh darinya. Aku berharap Tuhan mempunyai meta, jangan membuat seorang pembunuh muncul kembali di dunia ini, bila dia seperti Gudu Piau, tiba-tiba dia berhenti bicara, kemudian melanjutkan, Gudu Piau, Guzuo Piau, dia menepuk pahanya lalu berdiri dengan tiba-tiba, berjalan memutar, kemudian karena tidak kuat lagi dia ambruk di kursinya. Gudu Piau, Guzuo Piau, Lin Peiki ikut melafalkan, alisnya pun tampak berkerut, lalu berkata, apakah Tsuon Mudagu mempunyai hubungan erat dengan Ken Jin Du Zeng? Kalau dia adalah Ken Jin Du Zeng yang palsu, siapa sebenarnya Ken Jin Du Zeng yang asli? Dan sekarang dia berada di mana sore hari, dengan senang Ruyun Long pergi untuk menyewa sebuah kereta, dia mengantarkan Ksiao Lin yang baru sembuh dari saemte beratnya, serta ayahnya yang bernama Ksiao Ksu yang sedang terluka berat. Dia sangat senang melakukan pekerjaan ini. Karena sejak pertama kali bertemu dengan Ye Ujian Ksiao Lin dia sudah menaruh hati kepada Ksiao Lin. Dia sangat menyukai perasaan ini dan perasaan ini keluar dari lubuk hatinya, semua tidak ada yang dibuat-buat. Tapi cinta pendekar ini terlambat menghampiri Ksiao Lin. Sankin Ye Ujian melihat kereta yang menghilang di antara kepupulan debu dan pasir. Dari luar kereta itu terlihat biasa, tapi penumpang yang ada di dalam kereta itu adalah orang-orang yang sangat terkenal, siapapun Fe Ying Senjian atau Zhong Nan Dafu adalah orang yang sama-sama terkenal di dunia persilatan. Orang-orang Ksiao Ksiang Bao sudah datang dan sekarang mereka pergi. Padahal orang-orang itu adalah harapan mereka satu-satunya, dengan tujuan melawan Ken Jin Dong Zeng. Tapi harapan itu sekarang sudah musnah, mereka kalah dengan memalukan, dan pastinya tidak akan ada yang menyangka akan hal itu, dan itu adalah kejadian yang sebenarnya. Sampai saat ini mereka belum mendapatkan care untuk menghadapi Ken Jin Dong Zeng, karena mereka tidak mengetahui keberadaan Ken Jin Dong Zeng hingga saat ini. Mereka harus dimotivasi. Mereka hanya bisa menunggu dengan pasrah, walaupun Ken Jin Dong Zeng muncul tapi mereka tidak akan bisa membedakan yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Mereka hanya bisa membedakannya dari mayat-mayat yang telah dipukul hingga mati, apakah di tubuh mereka ada bekas telapak tangan berwarna kuning atau tidak. Setelah itu mereka baru bisa mengambil kesimpulan. Bukankah hal ini sangat menyedihkan? Gu Zuo Piao duduk dengan diam di tempat tidurnya di kamar itu. Ranjang itu masih tercium sisa harum tubuh Xiaoling, dia melihat keluar melalui jendela yang terbuka. Di luar bulan bersinar tidak terlalu terang, cahayanya yang redup bercampur dengan sorot metu Gu Zuo Piao. Dia sedang berpikir, bibirnya yang tipis mengatup rapat membuat wajahnya bertambah dingin. Apa yang sedang dipikirkannya? Tiba-tiba saja dia berdiri, terlihat ada sedikit tawa di sudut mulutnya, tapi tawa itu terlihat seperti tawa kesepian. Karena di dunia yang begitu luas tidak ada seorang pun yang mengerti akan dirinya. Apakah dia sendiri bisa mengerti tentang dirinya? Apakah dia benar-benar dirinya? Bab delapan musim dingin yang menyedihkan salju turun lagi. Angin dari utara terus berhembus, salju berjatuhan menerpa wajah Ruyun Long, Nifang Bao. Tapi dia malas untuk membersihkannya, karena saat ini hatinya terasa panas diliputi dengan kegembiraan, harus diredakan dengan salju yang dingin. Jalan yang berada di depan sebenarnya salju dan di sana es baru saja mencair, sekarang ditambah lagi dengan salju yang baru turun, membuat jalan menjadi becek. Suara drap langkah kuda terdengar menginjak tanah becek itu. Dari tanah becek yang menciprat dari kereta itu, dia baru sadar bahwa kuda yang ditungganginya terlalu dekat dengan kereta. Dia tersenyum segera dia menarik tali ke kang kudanya dan berjalan agak jauh dari kereta. Tapi hati Ruyun Long, Nifang Bao tetap melekat pada seseorang yang ada di dalam kereta, karena di dalam kereta itu ada seorang gadis yang sejak pertama berjumpa sosoknya telah melekat rak di dalam hatinya. Sewaktu usianya baru 7 tahun dia telah naik gunung. Di udang dia menghabiskan waktu selama 10 tahun, selama 10 tahun itu dia terus mengasah mental dan fisiknya. Dia berharap kelak bisa terkenal di dunia persilatan apa yang dia harapkan ternyata tercapai. Berkali-kali dia mengalahkan banyak pesilat tangguh. Dengan nama julukan Ruyun Long, Nifang Bao, dia membuat dunia persilatan tidak asing lagi dengan namanya. Tapi hati pesilat muda ini dingin dan keras. Hingga saat ini baru ada seorang gadis yang bisa masuk ke relung hatinya. Dia adalah keturunan dari Wisma Ksiao, Ye Ujian Ksiao Ling. Dia sangat berharap Ksiao Ling menjulurkan kepalanya dan melihatnya. Walaupun hanya berlangsung sebentar tapi itu akan membuatnya merasa puas. Tapi dia pun sadar harapannya itu hanya sia-sia belaka, walaupun bagaimanapun dia memberikan perhatian kepada gadis itu, tapi tidak akan bisa membuat gadis itu melirik ke arahnya. Ruyun Long, Nifang Bao sangat mengetahui alasannya. Alasannya tidak lain adalah karena hati gadis ini sudah diberikan sepenuhnya kepada Gu Zuo Piao yang misterius. G.T. Zuo Piao, dengan marah menyebut nama itu. Dia melihat hari ini tampaknya orang yang ada di jalan lebih banyak dari hari biasanya, dan wajah-wajah mereka terlihat sangat senang. Dia bertanya kepada kusir kereta itu. Dengan senang hati kusir itu menjawab, Tuan, Anda sangat beruntung, sampai di bawah ding kita bisa melihat Dat Chan, Dat sama dengan pukul, Chan sama dengan musim semi. Ruyun Long, Nifang Bao berkata dengan pelan, hari ini musim semi sudah dimulai, hari-hari berlalu dengan sangat cepat, kusir itu tertawa, bukan karena hari-hari berlalu dengan cepat, tahun kemarin aku pun pergi ke Bauding untuk melihat Dat Chan. Wah, di sana sangat ramai sekali dia tertawa, aku akan membawa kereta ini menuju ke arah timur kota Bauding. Sekarang kita masih sempat menonton keramaian, Nifang Bao tertawa. Mana mungkin dia bisa menikmati keramaian? Pesta Dat Chan sudah lama berlangsung. Dat Chan sangat berhubungan erat dengan pertanian, karena itu peristiwa ini sangat diperhatikan oleh para petani. Pada saat musim semi tiba, wali kota atau gubernur sering menyelenggarakan Pesta Dat Chan. Musim semi berada di sebelah timur, berwarna hijau, karena itu sejak awal musim semi para pejabat harus mengenakan baju berwarna hijau. Kemudian memecut sapi, menandakan bahwa Dat Chan telah dimulai. Karena kusir kereta itu sangat ingin menyaksikan Dat Chan, maka dia membawa kereta semakin kencang. Ksiaoling yang berada di dalam kereta terguncang-guncang. Dia menarik nafas kemudian merapikan selimut ayahnya. Tapi hatinya terasa kosong, apa yang harus dipiktekannya sekarang? Dia menghembus nafas panjang dan membuka jendela untuk melihat keluar. Melihat salju yang baru saja turun. Dia berkata pada dirinya sendiri, hujan salju lagi, dia teringat sewaktu dia baru tiba di ibu kota, hari itu pun sedang turun salju. Karena itu bayangan Guzuo Piao yang berada di bawah siraman salju seperti tertawa juga seperti tidak tertawa seperti memenuhi hatinya. Hatinya terasa sangat kacau. Apa yang Nifang Bao katakan, tidak didengarnya. Tiba-tiba di depan terdengar suara ribut-ribut. Dia meninggikan lehernya untuk melihat. Dia tidak melihat ada sesuatu di depan sana tapi suara ribut-ribut itu semakin mendekat. Akhirnya kereta pun berhenti. Dia ingin menanyakan sesuatu pada Nifang Bao. Tapi Nifang Bao dengan tawa berkata padanya, hari ini bertepatkan dengan hari Datuan. Di depan macet, tampaknya kereta kita tidak akan bisa lewat. Jika Nona sudah merasa agak sehat, bagaimana kalau Nona keluar untuk melihat-lihat, sekalian untuk penyegaran, Xiaoling melihat kondisi ayahnya. Ayahnya saat ini sedang tertidur nyenyak. Dia mendorong pintu kereta dan keluar. Karena hatinya masih terasa sangat kacau, dia ingin mencari sesuatu untuk mengusir bayangan yang dibenci juga dicintainya. Begitu keluar dari kereta, dia tidak bisa melihat apa di balik keramaian itu, hanya terlihat kerumunan kepala orang. Tiba-tiba dia merasa sangat terkejut karena di tengah-tengah kerumunan kepala itu terlihat sebuah kepala besar muncul. Begitu dilihat dengan teliti, ternyata itu adalah kepala boneka yang terbuat oleh bambu kemudian ditempeli kertas. Dia menertawakan dirinya sendiri. Beberapa hari ini karena sakit, matanya menjadi buram. Terdengar kusir itu berkata, Nona harus berdiri di atas kereta baru bisa melihat semuanya dengan jelas. Ksiaoling tertawa, segera dia naik ke atas kereta. Ruyun Long, Nifang Bao segera turun dari kodanya berniat ingin membantunya naik tapi Ksiaoling sudah naik sendiri ke atas. Kusir itu turun dari tempatnya dan tertawa, Tuan pun harus naik ke atas kereta melihat. Sapi musim semi dan dewa sangat besar. Yang berbaju mewah dan sedang berdiri itu adalah gubernur. Sekarang beliau akan berpidato, Ruyun Long, Nifang Bao melihat Ksiaoling. Dia ikut naik ke atas kereta. Dia ingin melihat semuanya bersama-sama dengan Ksiaoling. Dari sudut matanya dia melihat wajah Ksiaoling yang cantik. Jantungnya terus berdebar-debar. Dia sedang melihat keramaian itu, ternyata di sana ada sebuah lapangan kecil dan di tengah lapangan ada beberapa meja. Gubernur dan wali kota yang mengenakan baju berwarna hijau duduk sambil mendengarkan orang bernyanyi. Apa yang mereka nyanyikan tidak terdengar sama sekali. Ditambah lagi saat itu masih turun salju. Dia ingin menasehati Ksiaoling supaya jangan terlalu lama berdiri di luar tapi dia melihat Ksiaoling terus tertawa melihat festival itu. Kata-kata yang akan diucapkan ditelannya kembali. Apalagi pada saat angin berhembus, tercium harum tubuh Ksiaoling mengikuti tiupan angin dan menyebar di sekeliling mereka. Membuat Nifang Bao tidak ingin meninggalkan tempat itu. Hanya sebentar nyanyian itu sudah selesai kemudian gendang pun mulai dimainkan. Ada seorang badut dengan wajah penuh dengan bedak dan seorang perempuan berbaju merah berjoget keluar menuju lapangan. Mereka berjoget dengan tarian tidak pantas, membuat Nifang Bao mulai bosan melihatnya. Tiba-tiba ada seorang pejabat iri yang gebrak meja. Dengan marah dia berkata, Para hadirin, apakah kalian tidak sayang pada saat musim semi yaitu saat yang cocok untuk bertani, kalian malah menonton tarian seperti ini yang tidak pantas untuk dilihat. Apakah kalian sadar kalau ini salah Ksiaoling mendengar semuanya, kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Mengapa orang itu begitu galak? Orang-orang itu sedang bermain sandiwara, mengapa dia menganggap serius dan marah-marah Nifang Bao sudah lama berkelana di dunia persilatan. Dia tahu semua ini hanya tradisi, tapi Ye Ujian Ksiaoling jarang keluar rumah. Tradisi rakyat pun dia tidak tahu. Dia baru saja akan menjelaskan semuanya kepada Ksiaoling. Terdengar badut itu berlutut dan berkata, Aku tidak bertani juga tidak bersekolah, karena malas nasibku seperti ini, kemudian pejabat itu berteriak kalau orang itu harus dihukum. Polisi-polisi keluar dari sisi lapangan. Dari tubuh boneka dewa itu mereka mengambil pecut dan memukul sapi yang terbuat dari kertas itu. Sambil berteriak mereka memukul satu kali, itu artinya kita akan hidup dengan lancar dua kali pukulan, berarti negara akan aman dan makmur tiga kali pukulan, pejabat akan naik ke posisi lebih tinggi. Sekarang Ksiaoling baru tahu ini semua hanya upacara tradisional. Sekarang gak merasa terhibur melihat keramaian itu, dia tertawa senang. Tiba-tiba pejabat itu mendorong meja hingga terbalik. Semua piling, mangkuk, berjatuhan dan pecah. Penonton segera berebut menarik-narik sapi yang terbuat dari bambu dan kertas itu. Katanya jika mereka berhasil menarik salah satu kertas dan dibawa pulang, maka perempuan yang tadinya tidak bisa hamil akan segera hamil dan mempunyai anak. Ksiaoling tertawa lagi. Orang-orang di sana semakin ribut, Ksiaoling mulai merasakan tubuhnya menjadi lemas. Seperti dia akan pingsan. Tiba-tiba dia melihat ada hal yang aneh. Orang yang menonton keramaian di sana tiba-tiba terbagi menjadi dua tampak kru Yunlong, Nifang Bao juga sudah memperhatikan keadaan itu. Dia melihat Ksiaoling kemudian tersenyum dan berkata, tidak disangka, di antara orang-orang itu ada pesilat tangguh. Dia lebih berpengalaman dibandingkan Ksiaoling. Sekali melihat hal seperti itu, dia langsung mengetahui ada pesilat tangguh di sana. Orang-orang yang menonton keramaian pada saat tiba di depan beberapa orang itu, mereka terpaksa terbagi menjadi dua. Ksiaoling yang baru sembuh sakit, karena telah lama berdiri di luar tubuhnya menjadi lemas. Dengan tersenyum dia turun dari kereta itu, tapi matanya langsung menjadi gelap. Dan dia seperti akan pingsan lagi. Karena kaget Nifang Bao berteriak. Sebenarnya Ksiaoling seorang pesilat tangguh, karena sakit, ilmu silatnya entah menghilang kemana, dia terjatuh. Ruyun Long, Nifang Bao yang melihat itu, segera ingin menyanggah tubuh Ksiaoling, tapi sudah tidak sempat. Tapi Ksiaoling merasakan pinggangnya menjadi kencang, seperti ada tenaga sangat besar yang mengangkat tubuhnya. Kemudian dengan selamat mendarat di bawah. Begitu kedua kakinya menginjak tanah, dia lebih terkejut lagi. Ternyata yang mengangkatnya adalah seorang pemuda memakai baju dan topi berwarna hijau. Dia tertersenyum melihat Ksiaoling dan berkata, gadis cantik seperti Nona mengapa harus pergi ke tempat seperti ini. Jika terlempar, keadaan malah sangat tidak balik, wajah Ksiaoling menjadi merah. Dia melihat pemuda ini dari alis hingga matanya seperti Guzuo Piao tapi orang ini lebih tampan dari Guzuo Piao. Anehnya mendengar kata-kata pemuda berbaju hijau ini, dia tidak marah. Ksiaoling hanya berkata, terima kasih segera dia membalikan badannya dan masuk ke dalam kereta. Tiba-tiba terdengar suara dingin yang berkata, kawan, kita memang bertemu di mana saja. Walaupun sudah berputar-putar tapi kita masih bisa bertemu di sini, membuat aku yang bermargazan merasa sangat senang, pemuda berbaju hijau itu tertawa tapi tidak berkata apa-apa. Tapi Nifang Bawar membalikan badannya untuk melihat. Dia melihat di belakangnya berdiri seseorang dengan perawakan sangat tinggi. Melihat Nifang Bawar membalikan badan, sorot matanya yang dingin melihatnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nifang Bawar marah melihat sorot mati itu. Dia marah karena orang itu tidak sopan tapi orang itu malah maju selangkah, mendorongnya dan berkata, minggir kedua alis Nifang Bawar berkerut dan dia pun marah, kau mau apa kakinya bergerak, tangan kanan dijulurkan, jarinya membentuk kaitan. Jurus ini dikuasai dengan baik oleh Ruyun Long, Nifang Bawar dari Wudang, jurus ini sudah lama dikuasainya karena itu cepat seperti kilat terdengar suara angin besar, benar-benar sangat lihai. Wajah laki-laki tinggi itu berubah, dengan cepat tangan kanannya ditarik kembali, tapi telapak kirinya sudah terayun dan dia berkata, kawan, Anda benar-benar mempunyai ilmu silat bagus Ruyun Long, Nifang Bawar menyerang lagi dengan kedua telapak tangannya. Jarinya dengan miring keluar dan telapak tengah diciutkan ke dalam. Sekali melihat pepun sudah dapat diketahui kalau itu adalah tenaga telapak Xiao Tian Xing. Mereka bertarung. Ye Ujian Xiao Ling tidak bisa membantu. Dia hanya menyandar lemah di kereta, matanya melotot melihat semua kejadian itu. Ruyun Long, Nifang Bawar tanpa alasan bertarung. Dia tidak begitu mengenal Nifang Bawar karena itu dia hanya diam saja, mementak pun tidak berani dia lakukan. Dia menyalahkan Nifang Bawar mengapa bertindak begitu ceroboh. Dia melihat pemuda berbaju hijau itu sedang tersenyum kepadanya dan berkata, sebetulnya orang itu ingin berkelahi denganku, tidak disangka dia malah berkelahi dengan temanmu. Beberapa kali Nifang Bawar menyerang. Dia baru sadar kalau ilmu silat orang itu berada di luar perkiraannya. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri, kenapa tanpa alasan berkelahi dengan orang itu. Melihat ilmu silat orang itu, sudah pasti dia adalah pesilat tangguh, tapi mengapa wajahnya begitu asing dan usianya pun masih muda. Tapi ilmu silatnya berada-berada di atasnya. Ruyun Long, Nifang Bawar mendapat julukan baik di dunia persilatan, tapi sekarang dia merasa aneh juga kaget, dan hanya bisa menyalahkan dirinya yang telah bertindak ceroboh. Hanya dalam waktu singkat mereka bertarung dan sudah sepuluh jurus lebih berlangsung. Salju yang baru turun berhamburan kemana-mana karena ahgin dari tenaga telapak mereka. Ruyun Long, Nifang Bawar tahu kalau lawannya itu mengira dia adalah teman si baju hijau karena itu orang itu menyerangnya. Tapi sekarang sudah terlanjur seperti ini, dia tidak bisa menjelaskan. Pemuda berbaju hijau itu melihat semua kejadian sambil tertawa. Sikapnya seperti, hal ini tidak ada hubungan denganku sama sekali. Membuat Xiaoling marah juga ingin tertawa. Kemudian ada beberapa orang dengan cepat berlari dan berteriak, Adik Zan, kenapa kau berkelahi di sini suara baru terdengar, sosoknya sudah berada di depan. Begitu melihat Nifang Bawar, dia terkejut dan berkata, Adik Zan, berhenti. Semua orang sendiri, dia berkata lagi, di sini sangat dekat dengan kantor gubernur, jika terlihat oleh polisi-polisi itu, ini malah akan merepotkan kita, pemuda tinggi itu segera berhenti. Nifang Bawar meloncat ke tempat agak jauh. Xiaoling melihat orang yang menghentikan mereka berkelahi adalah seorang laki-laki gemuk pendek. Walaupun masih muda tapi perutnya terlihat membuncit, datang bersama dengannya adalah seorang laki-laki dan perempuan. Dari gerakannya, terlihat kalau mereka mempunyai ilmu silat yang tinggi. Melihat ketiga orang itu, Nifang Bawar merasa sedikit kaget. Segera dia berlari ke depan dan berkata, ternyata pendekar Teng, laki-laki pendek dan gemuk itu tertawa. Dia menepuk-nepuk laki-laki tinggi itu dan tertawa. Menunjuk laki-laki tinggi itu, dia adalah Zan Yeifan. Pendekar muda Zan, dia adalah murid ternama Dian Changpai, dia tertawa lagi dan berkata, kalian berdua adalah murid temama dari masing-masing perkumpulan, kelak kalian harus saling berhubungan. Nifang Bawar baru berpikir, pantas ilmu silatnya begitu tinggi, ternyata dia adalah murid ternama dari Dian Changpai, dia tertawa dan mencoba bersikap ramah. Tapi Zan Yeifan masih terlihat marah. Dia melihat Nifang Bawar dan berkata, mengapa tidak memperkenalkan temanmu kepada kami? Dia berkata lagi, sepanjang perjalanan kami dilayani oleh temanmu ini. Tapi kami belum sempat berterima kasih kepadanya, Nifang Bawar terkejut, tapi dia segera mengerti apa yang Zan Yeifan maksudkan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pemuda berbaju hijau itu sudah tertawa dan mendekati mereka, aku hanya seorang pelajar, aku tidak berani berteman dengan pendekar Nifang Bawar yang terkenal, sambil membersihkan salju yang menempel di bajunya. Dia berkata lagi, udara begitu dingin, aku benar-benar tidak tahan. Jika para pendekar ini tidak ada pesan lain, aku akan pamit dulu, wajah Zan Yeifan sebentar memerah lalu memucat, sepertinya dia sedang menyimpan kemarahan besar. Laki-laki gemuk dan pendek itu tertawa dan berkata, sahabat benar-benar tidak ingin menonjolkan diri, tapi mataku belum buta. Aku tahu kau adalah seorang pesilat tangguh. Kita tidak ada dendam ataupun permusuhan, mengapa sahabat selalu bergurau dengan kami? Ini benar-benar keterlaluan, pemuda itu tertawa, aku hanya seorang pelajar bukan pesilat tangguh, kalian jangan salah paham, wajah Zan Yeifan semakin bertambah seram. Dia marah tapi segera dicegah oleh laki-laki gemuk pendek yang bermargeteng itu. Pemuda berbaju hijau itu tertawa kepadanya sambil melihat ke arah kereta kemudian dia pergi tanpa pamit. Melihat sosok itu, pikiran Xiao Ling mulai terasa kacau lagi. Pemuda ini memang sangat mirip dengan Guzuo Piao. Selalu tertawa dan selalu mengatakan kalau dia hanya seorang pelajar. Sikapnya tidak pernah serius, semua persis seperti Guzuo Piao. Tapi dia tahu kalau orang itu bukan Guzuo Piao karena dia lebih kurus dan selalu dengan bernada lembut pada saat berbicara kadang-kadang terdengar seperti seorang perempuan yang bicara. Sangat berbeda dengan ketampanan dan kegagahan Guzuo Piao. Karena dia membela orang yang disayanginya, maka tanpa teras dia pun tersenyum. Tapi bagaimana dia bisa tertawa dengan lega karena ada perasaan lain segera menghentikan senyumnya dan sekarang terlintas di benaknya. Membuatnya terjatuh kembali ke dalam kesedihan yang dalam. Tangan Zan Ye Ivan mengepal. Dengan marah dia melihat pemuda berbaju bijau itu dan berkata, kalau bukan karena kakak Teng yang menghalangiku tadi, aku ingin melihat wujud aslinya seperti apa. Diam-diam Nifang Bao merasa aneh dan bertanya, Adik, mengapa kau marah? Orang itu tidak melakukan apa-apa terhadapmu. Lebih baik jangan mencari masalah. Bukankah kalian akan pergi ke BS Jing Unruk menghancurkan Ken Jin Do Zeng? Begitu kata-kata Ken Jin Do Zeng terdengar oleh Xiaoling, dia ingin tahu siapa yang ingin mengalahkan Ken Jin Do Zeng? Ruyun Long, Nifang Bao melihat pesilat muda yang baru saja berkelana di dunia persilatan, diam-diam dia tertawa dan berpikir, hanya mengandalkan ilmu silat seperti itu. Tuan ingin mengalahkan Ken Jin Do Zeng, itu masih terlalu jauh, tapi mulutnya berkata, jika pendekar Zan bisa membasmi iblis itu dari dunia persilatan, kami akan merasa sangat beruntung. Teng Hualong tiba-tiba memotong kata-katanya dan bertanya, kakak nih, kakak jauh-jauh datang ke BS mungkin tujuan kita sama. Katanya Xiaoxi yang bawah pun sudah datang. Song Nan Yeu Dafu pun sudah muncul. Kali ini kota BS Jing pasti sangat ramai, dia tertawa dan menunjuk ke belakang.